Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada video kali ini, kami akan membagikan kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang mu'alaf yang sangat dikenal di dunia perfilman Indonesia yaitu Reza Rahadian Kisah ini bermula dari ucapan sang ibu yang beragama Kristen yang pada akhirnya membawanya menuju kepada tuntunan agama Islam Reza Rahadian, seorang aktor ternama di Indonesia memiliki perjalanan spiritual yang penuh makna Dalam video ini, kita akan mendengar kisah Masa Remaja Reza Rahadian Bagaimana ucapan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh ibunya yang saat itu beragama Kristen menjadi salah satu faktor yang membawanya kepada tuntunan agama Islam Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi pencarian makna hidup dan hidayah Allah yang bisa datang dari mana saja Mari kita simak bersama kisah inspiratif ini Judul Kisah Mu'alaf Reza Rahadian Saat Termaja Berawal dari ucapan sang ibu yang beragama Kristen Kisah hidup para artis yang menjadi mu'alaf sangatlah menarik perhatian banyak masyarakat akhir-akhir ini Pasalnya, setiap artis memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda Termasuk salah satunya adalah aktor Reza Rahadian Aktor yang sangat berbakat di dunia akting ini Ternyata baru memaluk Islam pada usia 20 tahun Saya peluk Islam di usia 20 tahun Saya sebelumnya Nasrani Iya, saya mu'alaf Ucap Reza Rahadian dalam podcast yang diunggah kembali oleh akun Ad Cerita Underscore Viral 2023 Uniknya, pemicu ia menjadi mu'alaf adalah Ibunya sendiri yang beragama Kristen Ia mengaku ibunya membebaskan anaknya Memiliki agama yang menurutnya cocok dengan keyakinannya saat sudah dewasa Ibu, saya pernah bilang bahwa Peluklah agama sesuai yang kamu yakini Karena agama yang mama bawa untuk kamu sejak lahir itu Adalah apa yang mama bawa untukmu sejak lahir Tapi, kalau kamu merasa ada keyakinan memeluk agama berbeda Di suatu saat nanti Sebagai seseorang yang sudah dewasa Silahkanlah ungkapnya Hal inilah yang kemudian membuatnya mencoba untuk memahami agama lain Di luar yang dianudnya kala itu Setelah mencoba mendalami berbagai agama Reza akhirnya menemukan Kalau Islam menjadi agama yang membuatnya merasa berbeda Ia merasa Islam menjadi penyempurna pemikirannya mengenai sebuah kasih sayap Meski ia tidak menjelaskan secara rinci Alasan pastinya untuk memilih masuk Islam Pemain yang dikenal sebagai aktor dalam film Habibi dan Ainun itu Mengungkap kalau Islam membuatnya merasa damai Nah, dalam perjalanan hidup Saya menemukan bahwa Islam itu agama yang damai Agama yang penuh cinta Tentu semua agama mengejarkan tentang kasih sayang Tapi dalam perpestif saya Islam menyempurnakan itu Islam menyempurnakan nilai cinta sebuah kasih Kedamaian buat saya rasanya damai saja Sambung Reza pada podcast itu Ia juga mengaku salut dengan umat Islam Yang harus beribadah lima kali dalam sehari Meski terdengar cukup banyak Bagi Reza Sholat sendiri Tidak menghabiskan banyak waktu seperti yang dipikirkannya Hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa baginya Saya ada satu hal Ibadah lima kali yang wajib dalam Islam Kalau saya berpikir itu Luar biasa banget ya Sebenarnya sholat tidak sampai 10 menit Artinya Kalau kita punya lima waktu sehari Itu hanya mengurangi bahkan Hanya satu jam dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari Katanya Reza juga merasa Islam menjadi agama Yang memberikan banyak solusi Ia mendapat banyak jawaban mengenai kehidupan dalam Islam Allahuaklam bisawab Itulah tadi kisah Mu'alafnya atau masuk Islamnya Sang aktor Reza Rahadian Dari penggalan kisah tersebut Dari kisah Reza Rahadian tersebut Kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Pertama Hidayah Allah bisa datang dari jalan yang tidak terduga Bahkan dari mereka yang berbeda keyakinan dengan kita Kedua Pencarian spiritual adalah perjalanan pribadi yang harus kita jalani dengan hati yang terbuka Ketiga Toleransi dan rasa saling menghormati antaragama adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh Untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama Demikianlah kisah inspiratif Reza Rahadian Seorang Mu'alaf yang menemukan cahaya Islam melalui perjalanan hidup yang unik Semoga kisah ini dapat memberikan kita semangat untuk terus mencari Mencari makna hidup dan menghargai suatu perbedaan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel kami Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!